Tinju enam jalan sangat mengerikan. Tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak hanya kuat, tetapi juga dapat membentuk dunia enam dao untuk menekan musuh. Pada saat ini, Lin Suan telah menekan sesepuh ras naga ke dunia enam dao. Orang tua itu berteriak gila. Meskipun dia tidak mati, dia tidak akan bisa menyerang lagi dalam waktu singkat. Dia tidak akan bisa mengancam Lin Suan lagi. Melihat seorang ahli ras naga telah terluka parah hanya dengan satu pukulan, orang-orang di sekitarnya pun terkejut. Penguasa naga hitam meraung marah. Sialan, niat membunuh muncul di tubuhnya saat ia menyerang lagi. Lin Suan menggunakan pedang naga api neraka untuk bertarung. Pada saat yang sama, ia memanggil Dewa Yin yang untuk membunuh. Orang-orang yang melawan Lin Suan adalah lima ahli klan naga, sementara yang lain telah mengaktifkan formasi untuk menyerang. Beberapa bahkan ingin menyerang. Naga merah, murong King Cheng, dan yang lainnya membuat Lin Suan ragu-ragu. Namun, naga merah, murong King Cheng, dan yang lainnya juga merupakan pakar top. Mereka sama sekali tidak takut dengan serangan ini. Selain Dewa Yin yang yang dibentuk Lin Suan, dua sosok seperti dewa mulai menyerang susunan itu. Pertempuran telah benar-benar meletus. Melihat Lin Suan ditahan oleh penguasa naga hitam, orang lain menyerang. Itu adalah wanita yang tadi. Dia berubah menjadi bayangan naga yang mengerikan dan menutupi langit. Kemudian, dia membuka kepala naganya dan menggigit Lin Suan, ingin menelannya. Di sisi lain, ada seorang pria botak. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mata naga hijau. Cahaya hijau menyala dan menembus segalanya saat ia menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan memaksa mundur penguasa naga hitam dengan pedangnya. Kemudian, dia menamparkan kepala wanita ras naga itu. Dia melemparkannya. Wajah cantik wanita itu langsung hancur saat dia berteriak dan terlempar kembali. Menghadapi mata naga hijau, wajah Lin Suan dingin. Sosoknya melesat, dan dia langsung menghindar. Dia bisa merasakan bahwa mata itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Melihat hal itu, si botak ras naga tertawa dingin dan menyerang dengan cepat. Lin Suan sangat marah. Dasar bodoh. Ada juga cahaya keemasan yang berkedip-kedip di matanya. Gunung reinkarnasi. Energi reinkarnasi tak terbatas berubah menjadi puncak gunung yang menekan ke bawah. Ledakan. Tatapan mereka bertabrakan. Terdengarlah suara nyaring. Setelah itu, terdengarlah jeritan. Mata naga botak itu berdarah saat ia terlempar. Teknik matanya telah rusak parah. Dia terlalu kuat. Orang-orang di kejauhan itu sangat ketakutan. Dengan begitu banyak ahli klan naga yang mengepung Lin Suan sendirian, mereka masih tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Sebaliknya, mereka dipukuli dengan menyedihkan oleh Lin Suan. Apakah orang ini mencoba menantang surga? Serangan Lin Suan berhasil, dan dia menyerang lagi. Gunung reinkarnasi menekan ke bawah. Naga botak itu menjerit. Luka-lukanya semakin parah. Cepat selamatkan aku. Sang bijak naga hitam meraung dan menyerbu dengan palu naga hitam. Petir yang tak berujung menghalangi jalan Lin Suan. Lin Suan tidak menyerang naga botak itu. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang naga betina itu. Wajah perempuan itu baru saja pulih ketika dia terhempas oleh pedang itu. Pada saat berikutnya, dia melihat Lin Suan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan Yin dan Yang menyelimutinya. Kekuatan kematian meledak, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tidak. Sambil meratap, dia berubah menjadi tulang-tulang putih. Mati. Sosok teratas telah jatuh, dan itu membuat anggota klan naga menjadi gila. Hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini menjadi orang bijak di masa mendatang. Namun kini, salah satu di antara mereka telah terjatuh, dan hal itu membuat hati mereka berdarah. Namun, mereka menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar. Dia membunuh naga botak itu dalam tiga gerakan. Tokoh penting lainnya telah tumbang. Sang bijak naga hitam sangat marah. Dia mengejar Lin Suan tanpa henti, tetapi Lin Suan menggunakan sadoles, dan Heavenly Net muncul dan menghilang secara tak terduga. Sang bijak naga hitam tidak berdaya. Pada saat ini, lelaki tua yang ditekan oleh enam jalan reinkarnasi terbang keluar. Wajahnya pucat. Setelah dia keluar, dia menggertakkan giginya. Bocah hina, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku dan membunuhmu. Namun, saat keluar, ia terkejut. Dua orang temannya telah menghilang. Lautan darah mengelilingi dunia. Mungkinkah mereka berdua terjatuh? Kepala tetua klan naga menjadi mati rasa. Kekuatan mereka berdua tidak lebih lemah darinya. Dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Lin Suan melambaikan tangannya, dan api ilahi sembilan yang terbang keluar dan berubah menjadi burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Orang tua itu dibakar menjadi abu. Pakar teratas ketiga telah tumbang. Ekspresi wajah sang bijak naga hitam menjadi sangat buruk. Dia memandang orang keempat. Orang itu tampak lebih muda dan memiliki bekas luka di wajahnya. Sang bijak naga hitam berkata kepada orang itu, Pergilah kendalikan perahu naga dan luncurkan serangan yang menghancurkan dunia. Saya akan menahannya. Orang keempat, naga berbekas luka, mengangguk. Ia berkata, Jangan khawatir, Sage. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Sambil berbicara dia terbang ke bawah. Kali ini, mereka akan mengaktifkan kekuatan perahu naga yang paling mengerikan. Bahkan jika mereka harus menghancurkan seluruh perahu naga, Mereka harus membunuh pihak lainnya. Lin Suan mengerutkan kening dan terbang ke depan. Namun, Black Dragon Sage menghentikannya. Lawanmu adalah aku. Dia mengayunkan palu naga hitam dan menyapukannya ke segala arah. Ekspresi Lin Suan dingin. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia benar-benar marah. Dia tahu pasti ada kartu truf yang mengerikan di perahu naga itu. Namun, butuh waktu untuk mengaktifkannya. Dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan Dewa Iblis dan menyerang ke depan. Sang bijak naga hitam meraung dengan marah, Dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Garis darah di tubuhnya terbakar. Hari ini, saya akan memperlihatkan teknik pamungkas saya yang paling mengerikan. Tinju penghancur dunia naga hitam. Aura penghancur muncul di tangan Black Dragon Sage. Dengan satu pukulan, daging dan darah di tinjunya berubah menjadi ketiadaan. Jelaslah, ini adalah kekuatan yang merusak. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia juga akan menderita dampak yang besar. Itu adalah gaya bertarung yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Namun, kekuatannya sungguh mengerikan. Bahkan Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya, dia tidak menghadapinya secara langsung. Dengan satu pukulan, kekosongan tak berujung itu hancur, dan seluruh perahu naga terguncang oleh dampaknya. Cahaya dari banyak teknik jarum di atasnya meredup. Tidak ada yang dapat menghalangi pukulan ini. Apa? Kamu tidak berani melawan. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Sang bijak naga hitam melancarkan pukulan sekali lagi. Tinjunya yang lain juga telah berubah menjadi tulang putih. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan. Ekspresi Lin Suan dingin. Kamu tidak berani melawan. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Lin Suan berdiri di sana, dan aura iblis di tubuhnya meluap. Sebuah bayangan iblis muncul di belakangnya dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Ia mengepalkan kelima jarinya dan meninju. Seluruh tubuh sosok iblis itu hanyalah ilusi, tetapi tinjunya sangat nyata. Tinju yang terwujud itu bergegas dan bertarung melawan tinju penghancur dunia naga hitam. Tidak ada gunanya. Anda tidak dapat memblokirnya. Sang bijak naga hitam mendengus dingin. Jurus tinjunya sudah cukup untuk menghancurkan beberapa dunia di alam semesta. Lawannya tidak dapat menghalanginya sama sekali. 5.152 Sudah berakhir. Beberapa orang dari klan naga tertawa. Di bawah teknik tinju menghina seperti ini, semua perlawanan menjadi sia-sia. Namun, ras naga merah juga tertawa. Mereka tahu itu. Bayangan iblis di belakang Lin Suan sungguh menakutkan. Bayangan iblis sebelumnya hanya bisa memadatkan satu jari, dan satu jari itu sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Sekarang setelah ia bisa mengepalkan tangan, seberapa mengerikankah kekuatannya. Tinju dewa iblis dan tinju pemusnah dunia bertabrakan di langit. Suatu kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi meletus, dan formasi susunan yang tak berujung hancur pada saat ini. Beberapa orang berubah menjadi kabut darah. Lubang hitam di guci pemakan surga terus tenggelam, dan retakan muncul di kapal naga hitam. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Setelah serangan itu, suara yang menghancurkan terdengar. Sang sage naga hitam membelalakan matanya karena tak percaya. Ia menyadari bahwa tinju pembasmi dunia naga hitam miliknya telah hancur. Bagaimana ini mungkin? Tinju yang bisa menghancurkan ribuan dunia tidak dapat menghalanginya. Tidak, pada saat ini, dia akhirnya merasa takut. Dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan, ingin merobek pusaran air itu dan melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya lolos? Tinju dewa iblis terbuka, dan tinju pembasmi dunia menyerang. Aura iblis yang mengerikan menyelimuti lawan. Sialan, kau tidak bisa membunuhku. Sang sage naga hitam meraung dengan marah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak dapat menggunakan tinjunya untuk menembus Black Dragon sage. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Dia terbang antara langit dan bumi. Apakah dia sudah meninggal? Banyak sekali orang yang terkejut dan tidak berani mempercayainya. Itu adalah seorang sage, seorang grid sage tahap akhir. Sekarang, dia telah jatuh. Tinju macam apa ini? Semua orang menatap tinju itu dengan ngeri. Mereka dari ras naga laut yang masih hidup putus asa. Orang-orang suci mereka telah gugur. Siapa lagi yang mampu melawan pihak lain? Memikirkan kebencian di antara mereka, mereka menjadi takut setengah mati. Batian Swe dan yang lainnya juga ketakutan. Lin Wu di saat ini memiliki kekuatan ilahi gaisi. Pihak lainnya bukan lagi seorang jenius muda, tetapi seorang ahli yang tak tertandingi. Keberadaan yang tak tertandingi yang dapat membunuh seorang sage. Dan dari kelihatannya, pihak lain seharusnya kembali ke benua Al-Kaid. Apakah dia kembali ke kota kuno Seinsos? Badai macam apa yang akan terjadi? Jika pangeran lainnya tidak menerobos, bukankah mereka semua akan diinjak-injak satu sama lain? Hebat! Teriak naga merah dan yang lainnya dengan gembira. Pukulan ini sungguh mengerikan. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tertawa. Yue Sian Zi tercengang. Dia tidak mempercayai Yunyu ketika dia mengatakan Tuan Muda tidak takut. Tetapi sekarang, dia sepenuhnya mempercayainya. Tidak heran Yunyu begitu hormat. Ternyata pihak lain adalah eksistensi seperti dewa. Di langit, wajah Lin Suan pucat. Kekuatan pukulan ini berada di luar imajinasinya. Dia bahkan tidak menggunakan senjata dao ekstrim dan mampu membunuh seorang suci, yang sungguh mengejutkan. Namun, di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Itu karena pukulan itu telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Secara khusus, dia telah menghabiskan terlalu banyak ki iblis. Sekarang, hanya setengah dari kekuatannya yang tersisa di tubuhnya. Dilihat dari penampilannya, jurus pamungkas ini hanya bisa digunakan dua atau tiga kali saja paling banyak. Keberadaan macam apa bayangan iblis yang dipanggil oleh kitab pemanggilan iblis? Hanya dengan satu kepalan tangan saja sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Jika seluruh bayangan iblis itu dipanggil, seberapa mengerikankah itu? Lin Suan punya banyak tebakan tentang bayangan iblis ini, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Matanya memancarkan cahaya yang tajam, sepasang mata dewa muncul dan menyelimuti seluruh perahu naga. Sebelumnya, seorang ahli tingkat atas telah melarikan diri. Dia seharusnya mengaktifkan susunan kartu trufnya. Dia harus menemukan pihak lain dan membunuhnya. Pada saat ini, cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Dia menemukannya. Dia hendak bergerak. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit dan bumi, dan seluruh perahu naga bergetar hebat. Lalu sepuluh ribu naga meraung. Orang-orang di perahu naga ketakutan. Apa yang terjadi? Mereka merasakan naga-naga raksasa itu berputar. Apakah perahu naga itu hidup kembali? Beberapa orang ketakutan. Perahu naga itu terbuat dari tulang-tulang para naga kuat yang tak terhitung jumlahnya setelah mereka mati. Sungguh mengerikan. Pada saat ini, jiwa naga di perahu naga seharusnya telah dihidupkan kembali. Ternyata ada hal seperti itu. Banyak orang yang terkejut. Ekspresi naga merah juga berubah. Oh tidak, aku tidak menyangka mereka punya kartu truf. Apa yang sedang terjadi? Katak itu terkejut. Sang naga merah berkata, kami mengira yang terkuat adalah sang petapa naga hitam. Sebenarnya tidak. Yang terkuat adalah perahu naga ini. Ini adalah perahu naga yang mengandung kekuatan tak terbatas dan telah tertidur selama ini. Biasanya, butuh waktu lama untuk mengaktifkannya. Sebelumnya, Black Dragon Saga hanya mengulur waktu untuk rakyatnya. Sekarang, kekuatan tidur perahu naga telah terbangun. Apa yang harus mereka lakukan? Morong King Cheng juga mengerutkan kening. Dia juga merasakan kengerian. Bisa dibayangkan bahwa begitu kekuatan tidur ini meletus, semuanya akan hancur. Di antara langit dan bumi, masih ada bayangan seekor naga. Seluruh kapal telah sepenuhnya hidup. Kekuatan penghancur di atas ditujukan pada Lin Suan. Pergilah ke neraka. Di kedalaman perahu naga, naga yang terluka itu meraum dengan ganas. Bahkan Black Dragon Saga pun telah jatuh. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun untungnya, dia akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatan tidur. Pihak lain tidak dapat menahan serangan ini sama sekali. Di segala arah, empat kepala naga muncul. Mereka melepaskan cahaya kehancuran yang mengerikan. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada tinju penghancur dunia naga hitam sebelumnya. Bahkan Black Dragon Saga pun takkan sanggup menahan kepala naga. Sekarang sudah ada empat kepala naga, bisakah Lin Suan menghalanginya? Lin Suan juga merasakan rambutnya berdiri tegak. Pada saat ini, kepala naga memancarkan cahaya kehancuran. Lin Suan dengan cepat menghindar, berubah menjadi bayangan. Namun, setelah cahaya kehancuran menembus bayangan itu, ia masih belum menyerah. Ia menyerbu ke arahnya. Lin Suan berteriak dengan marah. Dia melepaskan Dewa Yin Yang, tetapi juga terkoyak oleh cahaya kehancuran. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan kartu truf yang kuat. Ini adalah kekuatan jiwa yang dibentuk oleh sepuluh ribu naga. Itu sangat mengerikan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, bayangan iblis di belakangnya bergerak lagi. Tinju Dewa Iblis. Sebuah tinju hitam melayang, menghancurkan langit dan bumi, menghalangi cahaya kehancuran. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Lin Suan mundur dua langkah. Cahaya kehancuran di depannya menghilang. Dia benar-benar memblokirnya. Banyak orang terkejut. Lin Woody ini benar-benar luar biasa. Sang petapa naga merah dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Mereka dapat melihat bahwa bahayanya belum hilang. Benar saja, di kedalaman perahu naga, pria yang penuh bekas luka itu menggertakkan giginya. Sialan, mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Tiga kepala naga lainnya sekali lagi meletus dengan kekuatan tak berujung. Mereka memadatkan cahaya kehancuran. Tidak bagus, yang lainnya putus asa. Jika ketiga cahaya kehancuran ini meledak bersamaan, jiwa semua orang akan hancur. Apakah orang-orang long hai gila? Wajah Lin Suan pucat. Bayangan iblis di belakangnya perlahan menghilang. Jelaslah bahwa dua tinju dewa iblis sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Selain itu, dia telah membunuh begitu banyak ahli sebelumnya. Kekuatan di tubuhnya sudah hilang. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Pria berbekas luka naga itu merasakan aura melemahnya Lin Suan dan tertawa sinis. 5.153 Lin Suan memang tidak berdaya sekarang, tetapi dia masih memiliki dunia pedang. Merasakan kekuatan tiga cahaya penghancur, dia melayang ke udara. Ketiga kepala naga itu juga menghadap ke langit dan membidik Lin Suan. Semua orang juga melihat ke atas. Serangan ini seharusnya cukup untuk menentukan hasilnya. Ledakan. Tiga sinar cahaya yang merusak meletus dan melesat ke langit. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus pecah, dan Lin Suan juga merasakan kekuatan yang sangat besar. Rasanya seperti ada palu yang menghantam tubuhnya. Hancurkan, orang-orang laut naga mencibir. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, bayangan pedang muncul di depannya. Itu adalah bayangan pedang berbentuk naga. Roh pedang naga agung. Lin Suan meraihnya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya. Apa yang coba dilakukan anak ini? Apakah dia akan melawan alih-alih melarikan diri? Ketika banyak orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Lelucon macam apa ini? Mereka sudah bisa melihat bahwa Lin Suan tidak punya kekuatan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, bayangan iblis di belakangnya telah menghilang. Bisakah dia menghalangi ketiga cahaya penghancur ini? Huff, semut, gegabuh. Orang-orang laut naga mencibir. Memotong. Lin Suan merauh marah, dan roh pedang naga agung menebas ke bawah. Pada saat yang sama, kekuatan dunia pedang juga terbang keluar. Pada saat ini, roh pedang naga agung tampaknya telah bangkit kembali. Sebuah tebasan pedang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mengaum, mengaum. Antara langit dan bumi, auman naga menggema di sembilan langit. Banyak sekali orang yang terkejut. Wajah mereka pucat, dan mereka segera menutup pendengaran mereka. Kekuatan ini cukup untuk membuat telinga mereka berdarah. Orang-orang dari klan naga juga bersemangat. Hebat, cahaya penghancur itu terlalu kuat. Akan tetapi, wajah pria berbekas luka yang mengendalikan susunan itu berubah. Itu tidak benar, ini bukan auman tiga kepala naga. Apa itu? Apakah dari pihak lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat berikutnya, dia melihat cahaya pedang menebas langit dan bumi. Cahaya itu seperti pedang dewa yang tak tertandingi yang memotong sembilan langit. Itu bertabrakan dengan tiga cahaya yang merusak. Ledakan. Ledakan. Cahaya yang menyelaukan meledak di langit saat kekuatan penghancur melanda sembilan langit. Untungnya, Lin Suan telah tiba di atas sembilan langit. Kalau tidak, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan seluruh perahu naga. Meski begitu, perahu naga terus bergoyang, dan seluruh laut naga bergelombang dengan angin dan awan. Lautan yang tak berbatas itu terbelah seolah-olah kiamat akan segera tiba. Orang-orang di perahu naga itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memejamkan mata rapat-rapat. Pada saat ini, hidup mereka berada di tangan orang lain. Suara gemuruh hebat terdengar saat banyak orang menunggu. Apakah Lin Woody meninggal? Bada itu mungkin akan berlangsung lama. Semua orang ketakutan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh guntur terdengar di antara langit dan bumi, dan semua kekuatan penghancur terpecah oleh pedang. Cahaya pedang antara langit dan bumi menjadi satu-satunya benda di dunia. Semua orang membuka mata. Apa yang terjadi? Apa itu? Mereka melihat Lin Suan menghunus pedang suci dan membelah cahaya kehancuran menjadi dua bagian. Bada kehancuran yang mengerikan juga dihancurkan oleh pedang. Itu rusak. Mereka terkejut. Pada saat ini, Lin Suan seperti kebangkitan dewa pedang. Lin Suan memiliki empat kekuatan yang dapat menyapu seluruh alam semesta. Dengan satu pedang, ia menghancurkan cahaya kehancuran. Dia berdiri di sembilan langit. Dengan hentakan kakinya, kekosongan di seluruh langit hancur. Usaran pemangsa itu menelan seluruh energi. Lin Suan melangkah ke udara dan berjalan menuju kedalaman perahu naga. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang klan laut naga putus asa. Di kedalaman perahu naga, pria yang penuh bekas luka itu juga tidak dapat mempercayainya. Bukankah pihak lain tidak memiliki kekuatan? Bagaimana dia bisa menghalangi tiga cahaya kehancuran? Detik berikutnya, dia mundur ketakutan. Dia menemukan Lin Suan telah muncul di depannya. Anak sialan, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuhku. Dragon Si tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya terangkat. Pedang itu terhunus, dan orang itu terbunuh. Mata lelaki berbekas luka itu membelalak. Bahkan sampai ajal menjemputnya, dia tidak percaya bahwa dia akan terbunuh hanya dengan satu gerakan. Berbalik, Lin Suan pergi. Pada saat berikutnya, dia tiba di geladak. Banyak sekali orang yang menonton dengan ngeri. Lin Suan berjalan menuju Long Kianshan dan yang lainnya. Long Kianshan dan yang lainnya putus asa. Mereka berlutut di tanah. Ampuni kami, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Pergilah ke neraka dan katakan itu. Lin Suan melambaikan tangannya, memadatkan pedang kematian, dan menebas Long Kianshan. Long Kianshan ingin melarikan diri, tetapi dia langsung berubah menjadi tulang putih. Para pembangkit tenaga listrik klan laut naga lainnya juga dibunuh olehnya dengan kekuatan kematian. Mati, mereka semua mati. Di atas perahu naga, semua orang dari klan naga laut terbunuh. Yang lainnya juga ketakutan. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Apakah pihak lain akan membunuh mereka untuk membungkam mereka? Melihat tatapan Lin Suan, orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala. Tuan muda, mohon ampun. Kami tidak melihat apapun. Kami bersumpah tidak akan mengatakan sepatah katapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, jiwa kami akan hancur. Batian Suedan yang lainnya juga menundukkan kepala dan memohon belas kasihan. Dengan kekuatan pihak lain, akan mudah baginya untuk membunuh mereka. Lin Suan berkata, Aku bisa mengampuni nyawa kalian, tetapi kalian tidak bisa meninggalkan perahu naga untuk saat ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tetaplah di sini dengan patuh dan jaga diri baik-baik. Jika ada yang ingin melarikan diri, jangan salahkan aku karena mengirim mereka ke neraka. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berbalik dan berjalan menuju ke dalam istana. Ia ingin mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Pertarungan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Serangan pedang terakhir bahkan telah menggunakan kekuatan dunia pedang. Dia harus pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke naga merah, memberitahunya untuk mengambil alih kapal secepat mungkin. Karena dia tahu bahwa meskipun klan naga laut tidak tahu tentang apa yang terjadi di sini, mereka pasti tahu bahwa banyak pembangkit tenaga listrik telah tewas. Pada saat itu, pihak lain juga akan mengirim ahli untuk menyelidiki, sehingga mereka harus menguasai perahu naga. Mereka harus mempercepat dan menghindari penyelidikan dan pengejaran pihak lain. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Naga merah terbang masuk dan bersiap untuk mengambil alih perahu naga itu. Dia juga merupakan anggota klan naga dan seorang ahli susunan. Lin Suan tidak terlalu khawatir. Yang lainnya tetap patuh. Tidak ada yang berani melarikan diri. Klan naga laut memang telah menerima berita itu. Kejatuhan Holy Lord adalah masalah yang sangat besar. Mereka tentu tahu siapa yang telah jatuh. Klan laut naga sangat marah. Sejak Lin Woody menghilang, klan laut naga mereka telah damai untuk waktu yang lama. Mengapa sesuatu yang tidak terduga terjadi hari ini? Melaporkan kepada Patriark, itu adalah Sagen Naga Hitam. Tablet Giyok jiwanya hancur dan dia telah jatuh. Sang Bijak Naga Hitam. Ekspresi Patriark Long Hai berubah. Bukankah dia ada di perahu naga? Mungkinkah ada masalah dengan perahu naga? Cepat pergi dan selidiki. Beritahukan orang-orang di sekitar bahwa mereka harus menyelidiki dengan jelas. Patriark Long Hai merasa gelisah. Ia punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ada dua perahu naga di dekat laut naga. Setelah menerima berita itu, mereka segera mencarinya. Mereka sedang mencari perahu naga hitam. Naga Merah telah menguasai kapal naga hitam. Ia menggunakan kekuatan formasi susunan di kapal untuk melaju-maju. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya, berubah menjadi sambaran petir antara langit dan bumi. Itu terlalu berbahaya. Katak itu juga mengatakan bahwa itu hampir terdeteksi oleh pihak lain. Namun, ia masih harus mempercepat lajunya. Pihak lain mengejarnya. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Naga Merah melambaikan cakar naganya. Dia memodifikasi formasi susunan pada perahu naga hitam, membuatnya semakin kuat. 5.154 Di bawah kendali naga merah, kapal naga hitam melaju lagi. Akhirnya, mereka meninggalkan area investigasi. Meskipun dua kapal di belakang mereka masih mengejar mereka, mereka tidak lagi dalam bahaya. Mereka berhasil mencapai pantai sebelum pihak lain bisa menyelidiki. Lin Suan berkultifasi dan pulih di dunia pedang, dan dia keluar dua hari kemudian. Kekuatan tubuhnya pun telah pulih. Dia menemui dewa naga merah dan bertanya, bagaimana keadaannya? Naga merah berkata kalau formasi susunan di atas telah rusak, tapi ada masalah. Itulah kekuatan tidur kapal naga hitam. Ada empat kepala naga di atasnya. Keempat orang yang menyerangmu sebelumnya, aku tidak bisa menghadapi mereka. Aku akan mencobanya. Lin Suan memutuskan untuk bernegosiasi dengan keempat kepala naga. Bagaimanapun, keempat kepala naga itu terlalu berbahaya. Jika mereka menghancurkan diri sendiri, mereka mungkin akan tertangkap dalam sekejap. Tapi, apakah itu berbahaya? Murong King Cheng merasa khawatir. Lin Suan tertawa. Jangan khawatir, aku juga dianggap setengah naga, dan aku memiliki roh pedang naga agung. Mereka akan mengenaliku. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh aura jiwa naga, dan dia terbang menuju kedalaman kapal naga hitam. Akhirnya ia sampai di inti, di mana terdapat sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruang rahasia itu, ada empat kepala naga di empat arah. Mereka memancarkan aura kuno dan misterius. Setelah Lin Suan tiba, keempat kepala naga itu memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Tatapan mereka membawa aura kehancuran. Lin Suan mendengus dingin, dan kekuatan mengerikan dari roh pedang naga agung melonjak keluar dari tubuhnya. Bayangan naga menyapu sembilan langit. Merasakan kekuatan jiwa naga, keempat kepala naga bergetar hebat. Lin Suan menatap mereka dan berkata dengan dingin. Akulah penerus naga agung generasi ini. Sebelumnya, saya tidak punya pilihan selain menyerang Long Hai. Setelah kamu menyerahkan, aku akan membawa Dragon Rache ke puncak. Lin Suan berkata dengan suara nyaring. Keempat kepala naga itu menjadi tenang, dan aura penghancur di tubuh mereka lenyap. Seluruh ruangan rahasia itu menjadi sunyi tak tertandingi. Baiklah, aku anggap ini sebagai persetujuanmu. Lin Suan berbalik dan pergi. Setelah menaklukkan keempat kepala naga, kecepatan kapal naga hitam menjadi lebih cepat. Setengah bulan kemudian, barisan pegunungan yang bersambung muncul di hadapan mereka. Murong King Cheng dan yang lainnya tersenyum. Mereka akhirnya bisa melihat benua Yao Guang. Yun Yue juga terkejut, kecepatan ini lima kali lebih cepat dari sebelumnya. Lin Suan memanggil semua orang di kapal naga hitam dan mengumpulkan mereka di dep. Dia melihat orang-orang ini dan berkata, mereka sudah hampir mencapai benua Yao Guang. Namun, aku belum bisa membiarkanmu pergi. Kau harus berkultivasi di perahu naga. Dengan itu, Lin Suan membawa Murong King Cheng, Naga Merah, Katak, dan Yun Yue pergi. Kelompok mereka terangkat ke udara. Gucci penelan surga bersinar terang dan menelan perahu naga. Kelompok Lin Suan terbang menuju benua Yu Wang Wang. Sepuluh hari setelah mereka pergi, dua perahu naga lagi tiba. Para ahli laut naga turun dari atas. Sialan, aura legenda naga hitam benar-benar menghilang. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah dia pergi ke benua Yao Guang? Sialan, siapa itu? Mereka benar-benar berani mencuri kapal naga hitam kita. Orang-orang itu meraung dengan gila. Mereka bahkan tidak punya petunjuk. Kota kuno holi abis, Sekte Dao, Persatuan Ilahi. Pada saat ini, Sekte Dao juga sudah tenang. Tokoh-tokoh tingkat kaisar itu semua sedang berkultivasi. Tidak ada yang mengejutkan terjadi. Hanya ada sedikit berita dari benua Yu Heng. Mengenai masalah Lin Suan, beritanya juga semakin sedikit. Oleh karena itu, suasananya luar biasa tenang. Orang-orang dari Serikat Ilahi sedang menyelidiki dengan cemas. Dikatakan bahwa bos mereka Lin telah mengalami hukuman ilahi dan jatuh. Mereka tidak mempercayainya. Mereka bahkan memutuskan untuk pergi ke benua Yu Heng untuk mencari berita tentang Lin Suan. Akan tetapi, sebelum mereka bisa berangkat, beberapa sosok telah kembali. Bos, itu kamu. Nalan Liang, Yu Ren, dan yang lainnya tercengang. Mata Bai Susu juga merah. Kamu tidak mati. Hebat sekali. Saya tahu Anda tidak akan setuju begitu saja. Seluruh Persatuan Ilahi amat terkejut. Naga merah membentuk formasi susunan dan mengisolasi semua berita. Lalu katanya, bagaimana kita bisa jatuh? Kita masih harus berhadapan dengan Pangeran Naga saat kita kembali. Orang-orang di Persatuan Ilahi sangat gembira. Semua orang mengadakan perjamuan dan itu sangat meriah. Tentu saja, semuanya terisolasi oleh formasi susunan. Orang-orang di luar sama sekali tidak tahu tentang kembalinya Lin Suan. Beberapa hari kemudian, semua orang berangsur-angsur menjadi tenang. Bai Susu menemui Lin Suan dan berkata, Nak, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau benar-benar akan menyerang Pangeran Naga? Meskipun kekuatanmu meningkat selama periode ini, Pangeran Naga juga tidak lemah. Kekuatannya pasti meningkat selama periode ini. Dikatakan bahwa dia sangat dekat untuk menjadi seorang sage agung. Dia hanya selangkah lagi. Lin Suan tersenyum. Begitukah, dia belum berhasil menjadi seorang sage agung. Bagaimana dengan kunpengsi? Bai Susu menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun mereka belum berhasil menjadi orang bijak agung. Kekuatan mereka setara dengan seorang sage agung. Orang harus tahu bahwa mereka memiliki garis keturunan Kaisar. Sepuluh kali lebih sulit bagi mereka untuk menjadi jenius papan atas. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobosnya? Lin Suan tersenyum. Tapi aku berhasil. Bai Susu terkejut. Apa? Apa yang telah kamu terobos? Pada saat berikutnya, dia tersentak. Jangan bilang kamu berhasil menjadi seorang great sage. Dia tidak dapat mempercayainya. Lin Suan tersenyum. Benar sekali. Aku berhasil menjadi seorang sage agung. Lin Suan melepaskan kekuatan hukumnya. Bai Susu merasa ngeri. Kamu benar-benar berhasil. Sungguh tidak bisa dipercaya. Baru sekarang dia mengerti mengapa dia berani menyerang pangeran naga. Orang ini berhasil menerobos sebelum pangeran naga. Dapat dikatakan bahwa dia berada di atas pangeran naga. Dia sangat bersemangat. Saya juga ingin melihat bagaimana pangeran naga ditekan. Oh benar juga, nak. Kau harus bergegas karena pangeran naga akan memanggil para titan muda untuk bertarung. Salah satu dari mereka adalah teladan muda. Pertempuran para pahlawan muda. Lin Suan terkejut. Bai Susu benar. Tampaknya dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk melepaskan diri dari belenggu dan menjadi seorang sage agung. Kun Pengzi juga memiliki niat yang sama, jadi dia setuju untuk berpartisipasi. Dengan kedua pangeran yang memimpin, semua jenius dan ahli teratas di seluruh benua Al-Kaid memperhatikan. Selain mereka, ada juga banyak orang yang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Misalnya Yewudao dan Gu Feng. Meskipun mereka bukan pangeran, mereka mengolah kitab suci kuno Kaisar Agung. Kekuatan mereka juga tak terduga. Selain mereka, para jenius teratas dari tiga ortodoksi besar juga akan berpartisipasi. Misalnya, penguasa sekte bumi. Selain itu, sekte-sekte lain yang tiada taraf dan keluarga-keluarga purbakala jauh mungkin juga akan mengirimkan para jenius paling menonjol mereka untuk ikut serta dalam pertempuran para teladan muda. Dapat dikatakan bahwa badai sedang terjadi. Jika kau ingin bergerak, kau dapat menginjak-injak pangeran naga di bawah kakimu di medan perang ini di hadapan dunia. Aku rasa dia tidak akan mampu menerobos. Hati daunnya mungkin akan runtuh. Baiklah, mata linsuan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Pertama, dia akan menghancurkan hati daun pangeran naga. Selanjutnya, dia akan menyatukan kekuatan Desolate Tower dan membunuhnya bersama-sama. Dia bertanya, kapan pertempuran para pahlawan muda akan dimulai? Tiga bulan kemudian. Tiga bulan terasa sangat cepat. Linsuan mengangguk. Baiklah, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ngomong-ngomong, berita kepulangan ku jangan sampai tersebar. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak berani datang. Mata linsuan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. 5.155 Pertarungan para Titan Muda Pangeran naga memulai pertempuran yang mengumpulkan semua jenius muda. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka yang menganggap dirinya jenius siap untuk berpartisipasi. Mereka yang tidak memenuhi syarat juga siap menonton. Ini mungkin merupakan pertarungan paling sengit dari semua jenius teratas di benua Yao Guang. Benar saja, semakin banyak orang berkumpul di medan perang Saint-Origin. Itulah medan perang kuno, tempat bertempurnya banyak tokoh perkasa dan kekuatan besar tak tertandingi. Cukup bagi para Titan Muda untuk bertarung sengit di sana. Keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya, serta para tokoh generasi tua yang kuat, siap menonton. Barangkali seorang dewa muda akan muncul dari pertempuran ini. Kedua pangeran yang telah dipastikan ikut serta dalam pertempuran itu menjadi dua gunung di hati setiap orang. Pangeran naga dan anak kunpeng. Keduanya sangat menakutkan, mungkin keberadaan mereka bisa menghancurkan segalanya. Namun, ada juga orang yang percaya diri. Misalnya, Yehudao, Gu Feng, dan yang lainnya siap untuk berpartisipasi. Di antara mereka, angin kuno mulai menyapu ke segala arah. Sebelumnya, pangeran naga, Lin Xuan, dan lainnya yang menonjol. Dia tidak dikenal. Tetapi sekarang, dia telah mengolah kitab suci kekosongan kuno ke tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, ia menantang semua orang jenius. Satu demi satu, para petinggi keluarga dan sekte dikalahkannya dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Pakar lain yang tak tertandingi telah muncul. Yehudao tidak menantang siapapun, tetapi orang lain menantangnya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menangkis pukulan Yehudao. Banyak orang terkejut. Mereka tahu bahwa keduanya adalah jenius tak tertandingi yang mengolah kitab suci bumi kuno. Selain mereka, ada penguasa kaum tiran dan kaum gagak emas. Bahkan ada ahli di alam rumah ungu yang keluar satu demi satu. Orang-orang ini menggemparkan dunia dan mengukir nama mereka sendiri. Mereka bersiap untuk pertempuran terakhir. Ada orang lain yang mengambil tindakan, dan dia adalah Yao Guang. Namun, dia sangat rendah hati dan tidak menyerang siapapun. Namun sosoknya hadir dalam setiap pertempuran. Di antara mereka yang kalah, selalu ada orang yang menghilang secara misterius. Dialah yang membunuh mereka dan menelan mayat mereka. Dia mengolah seni melahap surga iblis, dan tak seorang pun tahu tingkat apa yang telah dicapainya. Waktunya semakin dekat, ada banyak ahli di kota kuno Saint-Origin. Sudah ada sosok-sosok yang berkelebat di medan perang. Mereka yang sebelumnya menyerang tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka mulai berkultivasi dalam pengasingan. Mereka menyesuaikan fisik mereka ke puncak dan bersiap untuk pertempuran terkuat. Dalam beberapa hari terakhir, para ahli ini mulai bermunculan. Mereka semua menuju ke medan perang Saint-Origin. Medan perang Saint-Origin adalah medan perang kuno di dalam kota kuno. Medan perang ini sangat luas. Lagi pula tempat ini sangat keras, jadi tidak perlu khawatir akan rusak. Di luar medan perang, ada lautan manusia. Banyak ahli telah berkumpul. Mereka menantikannya. Lihat, itu pangeran naga. Mereka melihat sosok berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Puluhan ribu naga mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa naga yang tak tertandingi. Dia adalah pangeran naga. Dia terlalu kuat, merasakan aura garis keturunan pihak lain. Banyak orang berteriak ketakutan. Orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga merasa gembira. Paragon muda itu jelas adalah pangeran naga kita. Namun, ada juga orang yang mendengus dingin. Orang-orang dari sekte langit tertawa. Masih terlalu dini untuk berbicara. Pangeran naga tidak terkalahkan. Kun Pengzi kita adalah yang terkuat. Selagi dia bicara, semua orang menoleh lagi. Seorang pria yang dikelilingi aura hitam dan putih turun. Dia bagaikan dewa surgawi, kekuatannya menguasai sekelilingnya. Auranya tidak lebih lemah dari aura pangeran naga. Bahkan, auranya bahkan lebih mengerikan. Kemunculannya membuat mata pangeran naga bersinar terang. Tatapan mata kedua pangeran itu beradu dan menyapu sembilan surga. Semua orang bersemangat. Mereka akhirnya akan menyaksikan pertarungan antara kedua pangeran. Selain mereka, ada juga sosok yang memancarkan cahaya ungu. Seperti dewa perang berwarna ungu, itu adalah fisik petapa keluarga Ye, Yewudao. Dengan hentakan kakinya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Aura mengerikan menyerbu ke arah kedua pangeran. Jelas sekali, Yewudao akan mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya untuk menantang para pangeran. Kehampaan itu pecah, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Banyak sekali orang yang berseru, bahkan pupil mata generasi tua pun mengecil. Karena sebelumnya mereka sama sekali tidak merasakan kehadiran siapapun. Itu adalah jenius teratas dari keluarga Gu, Gu Feng. Kitab Suci Kekosongan Kuno, Kekuatan Ruang Angkasa, muncul dan menghilang secara tak terduga. Banyak sekali orang yang terkejut. Pangeran Naga dan Kun Pengzi juga mengerutkan kening. Fisik sage sangat menakutkan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Kitab Suci Kekosongan Kuno memiliki legenda bahwa angkasa adalah raja. Kedua orang ini tidak bisa diremehkan. Tentu saja mereka sangat percaya diri dan tidak takut. Selain mereka, para tokoh hebat dan jenius lainnya pun ikut naik sili berganti. Berdiri di medan Perang Holy Abyss, satu demi satu sosok bagaikan Godfin. Lihat, itu sang penguasa. Itulah kejeniusan klan gagak emas. Itulah elit dari alam istana ungu. Sembilan penerus alam istana ungu kali ini semuanya sangat misterius. Banyak sekali orang yang berseru. Sosok berdiri di tengah kerumunan, matanya berkedip-kedip. Ia mengenakan jubah putih dan memiliki wajah yang tampan. Sosok itu adalah Yao Guang. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Berjuanglah, akan lebih baik jika kalian semua membalikkan dunia dan mati. Pada saat itu, aku akan melahap kalian semua. Sampai saat ini, dia telah melahap banyak jenius, namun dia belum melahap satu pun pangeran. Dia sungguh ingin mencicipi sang pangeran. Menurut Anda siapa yang akan menang pada akhirnya? Saya pikir hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan. Tidak ada gunanya. Menurutku kedua pangeran itu masih yang terkuat. Tidak ada yang bisa menandingi pangeran itu. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian orang merasa tidak senang. Siapa yang mengatakan itu? Apakah Anda sudah lupa tentang Lin Woody? Banyak wajah orang berubah ketika mendengar nama itu. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan nama itu? Namun nama itu sekarang menjadi tabu. Siapa yang berani menyebutkannya saat ini? Siapa yang begitu ceroboh? Mereka menoleh dan melihat. Itulah orang-orang dari persatuan ilahi. Banyak sekali orang yang terkejut. Bai Susudan yang lainnya juga datang dan berdiri di sana. Siapa bilang para pangeran tidak terkalahkan? Saat itu, Lin Woody mengalahkan pangeran naga dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Saya pikir Yewudaw juga punya kesempatan. Yang lainnya terdiam. Itu memang benar. Beberapa orang mengatakan sangat disayangkan Lin Woody tidak ada lagi. Banyak ahli dari generasi tua yang mendesah. Seorang jenius yang telah dinobatkan sebagai raja benar-benar telah jatuh. Dikatakan bahwa dia telah menghadapi hukuman surgawi di benua Yuheng. Dia telah dipukuli sampai jiwanya hancur. Sayang sekali. Kalau saja dia masih hidup, pertempuran ini pasti lebih seru lagi. Iya, seorang raja yang di Mahkotai pasti bisa menyapu sembilan surga. Namun, sekuat apapun dia, dia tidak dapat menahan hukuman surgawi. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga mendengus dingin. Orang yang sudah mati tidak layak untuk dibandingkan dengan pangeran naga. Di medan perang kuno, pangeran naga mencibir ketika mendengar itu. Terlepas dari apakah dia mati atau tidak, jika dia berani muncul lagi, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Ada cahaya menakutkan di mata pangeran naga. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari alam sage agung. Setelah perang kuno ini, dia akan segera menerobos ke alam sage agung. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sekalipun Lin Woody masih hidup, bagaimana dia bisa bertarung dengannya? 5156 Kun Pengzi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lin Woody sangat kuat, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa bertarung dengannya. Sejujurnya, dia juga ingin bertarung dengan Lin Xuan setelah dia dinobatkan menjadi raja. Sayangnya, Lin Xuan telah meninggal. Mata Yewudao berbinar, dia percaya pada saudara Lin. Dia selalu merasa bahwa Lin Xuan tidak akan mati begitu saja. Di sisi lain, Gu Feng mendengus. Mati, dia pantas mendapatkannya. Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apakah dia sudah meninggal? Di pihak Zimanshan, Qin Sianer mendesah. Dia tidak menyangka bahwa Lin Xuan sudah meninggal saat mereka bertemu lagi. Kekecewaan tampak di matanya. Pada saat ini, Pangeran Naga berteriak dingin. Baiklah, tidak perlu membuang waktu pada orang yang sudah mati. Pertarungan para pahlawan muda bisa saja dimulai. Saat suaranya meredah, orang-orang di sekitarnya menjadi heboh. Siapa yang akan menyerang pertama? Pertarungan antara Pangeran Naga dan Kun Pengzi mungkin akan menjadi yang terakhir. Itulah yang terjadi. Kedua putra kaisar tidak akan dengan mudah menentukan pemenangnya. Aku pergi dulu. Qin Sianer berjalan keluar. Dia berpakaian merah, dan wajahnya begitu cantik sehingga akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Pedang panjang muncul di tangannya. Cahaya pedang itu seperti air dan membawa aura dingin yang menusuk. Dia sangat cantik. Banyak orang berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Dia adalah salah satu penerus Zimanshan. Siapa yang akan ditantangnya? Qin Sianer menatap Gu Feng dan cahaya dingin muncul di matanya. Sebelumnya, beberapa orang menghela nafas pada Lin Xuan. Namun, Gu Feng mengejek dan mengatakan bahwa Lin Xuan telah meninggal dengan baik. Qin Sianer tidak tahan lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia menyerang Gu Feng. Dia mengarahkan pedangnya ke depan. Banyak orang berseru, ternyata itu adalah Gu Feng. Bibir Gu Feng melengkung membentuk senyum. Peri ingin menantangku. Ayolah. Dia berdiri di kehampaan dan sosoknya bergoyang. Ia tampak mandiri terhadap langit dan bumi. Sejujurnya, target Gu Feng kali ini adalah kedua pangeran. Oleh karena itu, meskipun Qin Sianer adalah salah satu penerus hakim, dia tidak peduli sama sekali. Ekspresi Qin Sianer dingin. Dia menghentakkan kakinya dan melesat keluar seperti kilat. Pedang air musim gugur di tangannya menebas ke bawah dan cahaya pedang berubah menjadi satu-satunya benda di dunia. Sungguh teknik pedang yang cepat dan mengerikan. Banyak sekali orang yang terkejut. Sebelumnya, mereka merasakan Qin Sianer melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan menantang Gu Feng. Tetapi melihat keadaannya sekarang, pihak lain pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Mungkin tidak banyak orang yang mampu menahan serangan pedang ini. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius top, penerus Purple Mansion. Tak seorang pun yang datang ke medan Perang Teluk Suci yang lemah. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Ancient Wind juga tercengang. Teknik pedang yang mengerikan. Sosoknya berkelebat lalu menghilang seketika. Tempat di mana dia berdiri telah terkoyak oleh pedang Ki. Dia muncul di lokasi lain. Qin Sianer menyerang lagi, Ki pedangnya menyapu seluruh daratan. Gu Feng muncul dan menghilang secara misterius. Tiba-tiba, Qin Sianer menjadi satu dengan pedangnya. Pedang itu menusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, Gu Feng tidak menghindar, menyebabkan banyak orang berseru kaget. Mungkinkah dia tidak bisa menghindar? Sudut mulut Qin Sianer melengkung membentuk senyum. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Itu karena dia melihat Gu Feng membentuk segel. Sebuah retakan muncul di depannya. Itu adalah retakan spasial yang memisahkan langit dan bumi. Namun, ia merasa seperti memasuki rawa dan pergerakannya menjadi sulit. Dia sebenarnya tidak mampu menusuk lawannya dengan pedangnya. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas sangat dekat. Mengapa dia tidak bisa menyakitinya? Para penari muda di sekitarnya semuanya tercengang. Begitu dekat, namun begitu jauh. Salah satu pakar generasi tua berkata dengan suara yang dalam. Meskipun hanya berjarak satu meter, angin kuno telah membentuk ruang terlipat. Jarak sebenarnya mungkin jutaan mil jauhnya, jadi Qin Sianer tidak bisa menyakitinya sama sekali. Apa? Mengerikan sekali. Ruang terlipat. Teknik macam apa ini? Banyak orang terkejut. Apakah ini seni dewa spasial? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Qin Sianer juga mengerutkan kening. Sungguh seni dewa ruang yang aneh. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan mengulurkan jari-jarinya. Kelopak bunga menari-nari di ujung jarinya dan menyerbu ke depan. Kekosongan itu terus pecah. Seni dewa yang tak tertandingi, jari penghancur kekosongan, yang terspesialisasi dalam menghancurkan kehampaan. Tak berguna. Kau sama sekali bukan tandinganku. Gu Feng tersenyum jijik dan membentuk segel lagi, membentuk penghalang spasial yang langsung menyelimuti Qin Sianer. Qin Sianer merasakan ada kekuatan tak terlihat yang ingin mencabik-cabik tubuhnya. Dia mundur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Qin Sianer menjadi pucat. Meskipun dia berada di level yang sama dengannya, tekniknya terlalu aneh. Apakah ini warisan Kaisar Agung? Tiba-tiba dia merasa putus asa. Orang harus tahu bahwa sebagai penerus sekter rumah ungu, dia mengolah seni dewa dari orang bijak kuno. Dia adalah seorang jenius papan atas. Bahkan jika sepuluh orang jenius lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu menangkis satu serangannya. Akan tetapi, bahkan setelah mempelajari begitu banyak seni dewa, dibandingkan dengan warisan Kaisar Agung, mereka masih terlalu lemah. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Apakah Kaisar Agung begitu menakutkan? Mata Qin Sianer dipenuhi dengan kesepian. Dia tidak menyerang lagi. Orang-orang di sekitarnya juga berseru, Gu Feng terlalu kuat. Gu Feng ini luar biasa kuatnya. Para jenius muda itu dipenuhi keputus asaan. Beberapa dari mereka bahkan langsung menggelengkan kepala. Sebelumnya, mereka masih berpikir bahwa mereka dapat menyerang Gu Feng. Sekarang, mereka tidak berani melakukannya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Gu Feng berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan keras. Tak berguna. Kau sama sekali bukan tandinganku. Banyak sekali ahli dari keluarga purbakala jauh dan sekte tak tertandingi mengerutkan kening. Mungkin tidak lebih dari lima orang yang bisa melawan Gu Feng. Di puncak gunung di kejauhan, sosok misterius berdiri di sana, menatap ke depan dengan mata berkedip-kedip. Kitab suci kekosongan kuno memang kuat. Lalu dia melihat sekelilingnya dan sedikit mengernyit. Mengapa Lin Suan belum datang? Apakah dia akan melewatkan pertempuran ini? Dia adalah Yan Ruyu. Dia datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan pangeran naga. Lagi pula, musuhnya adalah pangeran naga. Dia ingin melihat seberapa kuat pangeran naga. Pada saat yang sama, dia datang ke sini untuk menunggu Lin Suan dan bersiap menemuinya. Kemudian, mereka akan bekerja sama untuk membahas rencana membunuh pangeran naga. Namun, tampaknya Lin Suan belum muncul. Lin Suan sudah ada di sini. Dia hanya tidak muncul. Dia menunggu. Dia ingin melihat seberapa kuat orang-orang ini. Melihat Kin Sianer membelanya, Lin Suan merasakan kehangatan di hatinya. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Gu Feng, dia tidak akan membiarkannya pergi nanti. Pada saat itu, orang lain berjalan mendekat. Itu adalah sang penguasa. Dia menatap Yehudao dan berkata dengan suara yang dalam, Aku ingin melihat seberapa kuat tubuh suci tak tertandingi milikmu. Tolong beri aku pencerahan. Yehudao melangkah mendekat. Tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Ekspresi sang overload tampak serius. Ia melangkah maju dan melancarkan pukulan. Tinju Dewa Sang Penguasa. Kekuatan yang luar biasa besarnya melanda sembilan langit bagaikan lautan tanpa batas. Seluruh ruang hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pukulan ini tampaknya mampu mencabik-cabik Supreme Saint manapun. Tidak ada yang bisa menahannya. Sebagai tanggapan, Liv Dao Denir tertawa terbahak-bahak. Dia juga melancarkan pukulan. Dia berubah menjadi Raja Abadi Sembilan Surga dan turun dari langit. Pukulan ini juga sangat mengerikan. 5157 Tabrakan antara Raja Abadi dan penguasa tertinggi menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Lalu, satu sosok mundur. Sang penguasa membalas, menyebabkan tanah berguncang. Salah satu lengannya terkulai ke bawah, dan dia tidak bisa lagi merasakannya. Dia terlalu kuat. Meskipun dia adalah seorang jenius teratas dari suku overload dan tubuh overload yang mengerikan. Dia bahkan dapat membunuh seorang Gritsage tingkat menengah dengan satu pukulan. Namun dia ditekan oleh partai lainnya. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kirinya dan berkata. Lagi. Pada saat ini, energi darah yang tak ada habisnya mengalir dari tubuhnya, dan angin serta awan pun berubah. Sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat di tubuh sang penguasa. Sang penguasa meraung dan auranya kuat sekali. Tubuhnya terus tumbuh, seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa. Telapak Dewa Barbar Serangan ini seperti kebangkitan Dewa Barbar kuno. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang terkejut. Sang penguasa begitu menakutkan, dan kekuatannya mungkin sangat dekat dengan seorang Sagi Agung. Benar saja, orang-orang generasi tua pun tampak serius. Orang-orang ini hanya berada di puncak Raja Bijak Agung, dan mereka sudah begitu menakutkan. Lin Suan juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Yewudao. Dia pernah bertemu dengan suku overload sebelumnya, dan dia bahkan pernah bertarung dengan overload. Dia tidak menyangka suku overload mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Itu sungguh mengejutkan. Namun dia yakin bahwa Yewudao mampu mengatasinya, dan pihak lainnya mengolah kitab suci kuno bumi. Pada saat ini, suara Naga Api Neraka terngiang dalam benaknya. Suku overload kembali bertarung dengan tubuh suci, namun sayang, itu hanyalah tubuh overload biasa. Tubuh penguasa biasa, apa maksudnya? Lin Suan bingung. Naga Api Neraka berkata, tahukah kau bahwa tubuh suci mempunyai musuh bebuyutan, yaitu tubuh penguasa. Namun itu bukan tubuh maha kuasa biasa, melainkan tubuh maha kuasa surgawi. Lin Suan terkejut. Apakah itu sangat kuat? Naga Api Neraka berkata, sangat kuat. Aku ingat tubuh penguasa surga pernah membunuh tubuh bijak agung. Lin Suan terkejut. Tubuh bijak agung berani melawan kaisar agung, namun dibunuh oleh tubuh penguasa surgawi. Bentuk tubuh seperti itu pasti sangat menakutkan. Suku overload tidak bisa diremehkan. Ledakan. Saat dia berbicara, suara menggetarkan bumi lainnya datang dari depan. Sang penguasa menggunakan telapak tangan Dewa Barbar, sedangkan Daudenir Daun membuka telapak tangannya. Di belakangnya adalah bayangan seorang Raja Abadi. Serangan telapak tangan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raja Abadi turun dari sembilan surga, menyapu dunia fana. Tinju Dewa Barbar berhasil ditekan sekali lagi. Kali ini, sang penguasa mundur. Darah dan kinya bergejolak saat ia memuntahkan setegup darah. Apakah para anggota tyrant terluka? Itu masih terlalu sulit. Tetua sekte bumi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun fisik penguasa tertinggi sangat luar biasa, dia tidak memiliki kitab suci bumi agung kuno. Aku benar-benar kalah, overload. Tanganku mati rasa, dan aku tidak bisa memukul untuk sementara waktu. Dia tertawa getir. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Terima kasih telah membiarkanku menang. Ye Dao Denir berkata dengan dingin. Ilusi sembilan langit menghilang. Sang penguasa mengambil napas dalam-dalam. Ia berkata bahwa meskipun ia kalah, bukan berarti para tyrant juga kalah. Orang-orang di sekitar terkejut. Apa maksudnya? Mungkinkah ada seorang jenius yang lebih mengerikan dalam diri para tyrant? Jika mereka ingat dengan benar, sang tyrant merupakan jenius nomor satu di antara para tyrant. Bahkan Liv Dao Denir pun terkejut. Kun Pengzi mengerutkan kening. Mungkinkah? Sang penguasa tertawa. Benar, aku bukanlah jenius nomor satu di antara para tyrant. Kita memiliki kejeniusan yang bahkan lebih mengerikan di kalangan para tyrant. Dia adalah tubuh tyrant dari surga. Kun Pengzi terkejut. Para tetua lainnya juga berseru. Tubuh tyrant surga adalah nama yang sangat kuno. Namun, tak seorang pun berani meremehkannya. Kata-kata ini seberat gunung, menyebabkan semua orang ketakutan. Para jenius muda tidak mengerti. Apa itu tubuh tyrant surgawi? Apakah itu sangat kuat? Ketika para tetua mengatakan bahwa tubuh tyrant surgawi telah membunuh fisik bijak, para jenius muda itu tercengang. Kalimat pendek ini cukup menjelaskan teror tubuh tyrant surgawi. Anggota keluarga Ye juga mengerutkan kening. Fisik seperti itu muncul lagi. 50 ribu tahun lalu, sage fisik telah muncul di keluarga Ye. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh tubuh tyrant surga. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan masalah ini? Mereka tidak menyangka bahwa garis keturunan seperti itu akan muncul lagi di kalangan tyrant. Ye Daodenir menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Apakah dia sudah sampai? Aku akan melawan dia. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang dahsyat. Kata sang penguasa. Saat ini dia masih berkultivasi dalam pengasingan. Namun, jangan khawatir, dia akan segera keluar. Baiklah, saya akan menunggunya. Ye Daodenir juga sangat percaya diri. Dia tidak takut pada apapun. Ye Daodenir dan Gu Feng menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu. Semua orang terkejut. Orang-orang ini mungkin memenuhi syarat untuk menantang Putra Kaisar. Yang lainnya sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menantang mereka. Namun, mereka semua saling menyerang. Di antara mereka, muncul beberapa tokoh yang memukau. Misalnya, seorang jenius yang kuat keluar dari suku Gagak Emas. Dia adalah seorang wanita. Dia adalah putri Gagak Emas. Kekuatan dan fisiknya juga sangat kuat. Apinya bahkan lebih mengerikan. Api itu dapat melelehkan segalanya. Selain pangeran naga, beberapa jenius terkemuka lainnya muncul dari Istana Seribu Naga. Di antara mereka ada seseorang bernama Longlei. Petir yang mengerikan menyambar sekujur tubuhnya saat dia memandang ke arah persatuan ilahi. Lin Wudi sudah mati. Apakah tidak ada seorang pun di aliansi ilahi yang bisa bertarung? Saya pikir Anda harus bubar sesegera mungkin. Suara dingin terdengar, menyebabkan para anggota Istana Naga tertawa. Bagaimana persatuan ilahi dapat dibandingkan dengan suku naga? Para anggota Divine Union menggertakkan gigi karena marah. Semua orang lainnya menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Baik Istana Naga maupun Persatuan Ilahi merupakan faksi dari Sekte Jalan Sejati. Apakah pertempuran di antara mereka belum berakhir? Tampaknya hal itu akan terus berlanjut. Di pihak Serikat Dewa, Bai Susu menggertakkan giginya. Apa yang harus dibanggakan? Dia berjalan keluar. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Setelah Bai Susu keluar, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membentuk empat klon. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Kekuatan yang menggemparkan bumi melanda sembilan langit. Banyak orang terkejut. Mereka adalah klon, kan? Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Dia benar-benar bisa membentuk empat klon dalam sekejap. Luar biasa. Tampaknya Persatuan Ilahi memiliki pakar top lainnya selain Lin Suan. Long Lei mencibir. Dia tidak tergerak. Lihat aku. Sepuluh ribu telapak guntur. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikan cakar naganya. Petir berkumpul di atas mereka, membentuk jaring petir yang menutupi langit. Pertarungan dengan Bai Susu sangatlah sengit. Namun, setelah seratus gerakan, sebuah ekor tiba-tiba muncul di belakang Long Lei dan menghantam bahu Bai Susu. Bai Susu terlempar. Sebuah retakan muncul di bahu Bai Susu dan dia memuntahkan darah. Dia terluka. Banyak orang terkejut. Para anggota Divine Union juga terkejut. Sialan. Apakah itu senjata tersembunyi? Dia benar-benar punya ekor. Orang-orang itu menggertakkan gigi. Pihak lain telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Long Lei mendengus. Kau biasa saja. Menurutku persatuan ilahi itu sampah. 5.158. Long Lei sangat sombong. Namun, kekuatan yang ditunjukkan lawannya sangat mengerikan. Bahkan Bai Susu pun kalah. Kemungkinannya anggota Divine Union lainnya tidak akan mempunyai kesempatan menang. Lin Xuan mengirimkan suaranya melalui kehampaan. Susu, kembalilah. Aku akan membalaskan dendamu. Bai Susu berjalan kembali ke kamar. Orang-orang dari Persatuan Ilahi Buru-Buru bertanya. Kakak senior Bai, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya sedikit terluka. Aku tidak menyangka orang ini menyembunyikan ekornya. Bai Susu menggertakkan giginya dan menelan pil itu. Orang-orang dari Istana Naga mencibir. Tanpa Lin Woody, kamu bukan apa-apa. Menyerahlah dengan patuh secepatnya. Jika tidak, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang-orang Istana Naga mulai pamer. Long Lei terus berteriak. Ayo. Jika salah satu di antara kalian tidak sebanding dengannya, aku akan mengizinkan kalian berdua untuk melawannya bersama-sama. Jika kesepuluh dari kalian datang menyerangku sekaligus, aku dapat menghancurkan kalian semua dengan satu tangan. Asalkan mereka berasal dari Persatuan Ilahi, aku akan menerima tantangan mereka. Bai Susu menggertakkan giginya. Sungguh sombong. Nalan Liang juga mendengus dingin. Kau sendiri yang mengatakannya. Saat orang-orang dari Divine Union tiba, kau harus menerima tantangannya. Tentu saja tidak masalah. Saya hanya khawatir Anda tidak punya ahli. Bai Susu mencibir. Tunggu saja. Mereka tahu Lin Suan ada di dekat sini. Ketika saatnya tiba, mereka akan melihat bagaimana pihak lain mati. Namun, Long Lei sama sekali tidak peduli. Setelah menekan Naga Suci itu dengan kejam, dia berbalik dan pergi dengan bangga. Berikutnya, para jenius dari Suku Biru dan para pusat kekuatan Laut Naga juga menantang Persatuan Ilahi. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, semua orang mengira Persatuan Ilahi telah berakhir. Setelah kematian Lin Woody, dia menjadi incaran banyak ahli. Dia mungkin akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Selanjutnya, pertempuran berlanjut. Beberapa pakar dan jenius lainnya mencoba menantang Putra Makota. Pada akhirnya, Pangeran Naga dan Kun Peng Si mengabaikannya sepenuhnya. Karena lawan mereka terlalu lemah, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain menantang Liv Daodenir dan Ancient Wind, dan dikalahkan dalam sepuluh gerakan. Setelah sang penguasa memperoleh kembali kekuatannya, dia memandang ke depan. Dia menatap Kun Peng Si dan berkata, Aku ingin bertarung melawan Putra Makota. Tolong beri aku kesempatan. Kun Peng Si mengangguk, Sesuai keinginanmu, keluarkan teknik terkuatmu. Meskipun sang penakluk dikalahkan, dia masih seorang jenius ulung dan memenuhi syarat untuk menantang mereka. Lebih jauh lagi, dia akan dapat menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya Putra Makota. Tyron menarik nafas dalam-dalam dan meraung sambil melayangkan pukulan ke depan. Telapak tangan dewa yang barbar. Telapak tangan yang menakutkan menutupi langit. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Kun Peng hanya mengulurkan jari dan menunjuk ke depan. Aura hitam putih berputar di sekitar jarinya. Dengan ujung jarinya, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur berkeping-keping. Telapak dewa barbar hancur berkeping-keping. Sang penguasa juga terlempar sambil batuk darah. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Untungnya, itu bukan bagian yang vital. Dia tahu bahwa Kun Peng Zee sudah menunjukkan belas kasihan. Kulit kepalanya mati rasa. Terima kasih banyak atas belas kasihannya. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Bukankah ini terlalu kuat? Sebelumnya, saat Liv Dao Denir melawan balik telapak tangan dewa barbar, dia menggunakan Raja Abadi turun ke sembilan surga. Tapi sekarang, Kun Peng Zee telah melukai sang tiran dengan parah hanya dengan satu jarinya. Kekuatan macam apa ini? Inikah kekuatan putra mahkota? Itu sungguh tak terbayangkan. Hukum yindan yang memang kuat. Saya ingin mengalaminya sendiri. Dao Denir daun melangkah maju, suaranya menggema. Yang lain semua terguncang. Sepertinya pertempuran tingkat tinggi akan segera dimulai. Kun Peng Zee mengangguk. Sesuai keinginanmu. Dia juga ingin merasakan kengerian dari fisik suci tak tertandingi milik keluarga Ye dan sutra Kaisar Surgawi. Liv Dao Denir tidak berani ceroboh. Dalam sekejap, cahaya ungu di tubuhnya mengembun menjadi bayangan Raja Abadi. Raja Abadi turun ke sembilan surga. Hantu yang mengerikan itu berdiri teguh dan menekan delapan orang yang terpencil itu. Banyak orang terkejut. Apakah dia menggunakan teknik yang tak tertandingi begitu dia muncul? Dilihat dari situasinya, Liv Dao Denir juga tengah menghadapi musuh besar. Menghadapi teknik yang tak tertandingi ini, Kun Peng Zee tidak menggunakan satu jari pun. Sebaliknya, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi Kun Peng yang melayang di antara langit dan bumi. Langit dan bumi hancur, dan seluruh medan perang kuno berguncang. Begitu kuatnya, banyak orang yang mundur. Raja Abadi dan Kun Peng bertarung. Suara yang menggetarkan surga bergema melalui langit dan bumi. Hukum disingkirkan. Pada saat ini, Dao Denir Daun melangkah maju dan langsung menghilang. Saat dia muncul, dia sudah berada di belakang Kun Peng Si. Sepasang tinju menyerbu ke arah kepala Kun Peng Si. Betapa cepatnya kecepatan itu. Banyak orang terkejut. Apakah ini kemampuan ilahi spasial? Mereka semua tercengang. Kecepatan ini bahkan membuat kulit kepala keluarga gugeli. Wajah Gu Feng menjadi gelap. Kata orang-orang sekte surgawi. Sepuluh ribu langkah dalam sekejap. Ini adalah teknik gerakan yang tak tertandingi dalam sutra kaisar surgawi. Itu adalah kemampuan ilahi kaisar agung. Tidak heran jika kekuatannya begitu dahsyat. Teknik pergerakan ini tidak berbeda dengan teleportasi spasial. Kun Peng Si masih tidak takut. Sepasang sayap muncul di punggungnya. Hukum yindan yang beredar di tubuh mereka dan menebas dari belakang, berubah menjadi dua bilah pedang surgawi. Mereka bertabrakan dengan tinju Liv Dao Denir. Lingkungan sekitar bergetar, dan Liv Dao Denir mundur. Pedang surgawi hitam dan putih menyerang, tetapi dalam sekejap, Liv Dao Denir menggunakannya lagi. Sepuluh ribu langkah dalam sekejap. Dia menghindar dengan cepat. Dia maju dan menyatu dengan fenomena langit dan bumi, Raja Abadi turun ke surga ke-9. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyelimuti Kun Peng Si. Sepuluh ribu mil tanah dewa. Sebuah penghalang terbentuk di depannya seolah-olah telah berubah menjadi dunia abadi. Aura misterius bersemi. Kun Peng Si merasakan tekanan yang sangat besar. Di tanah dewa ini, Liv Dao Denir adalah penguasanya. Kun Peng Si berteriak dengan marah. Pihak lain memiliki kemampuan ilahi Kaisar Agung. Apakah dia tidak memilikinya? Yin dan Yang terbalik, langit dan bumi pun terbalik. Cahaya hitam dan putih mekar di matanya, dan kekuatan Yin dan Yang yang mengerikan menyapu. Seluruh tanah dewa berguncang hebat. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung hancur, dan langit pun hancur. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Bahkan medan perang primordial di luar pun berguncang tanpa henti. Orang-orang di sekitar merasakan aura mengerikan yang hendak mencabik-cabik tubuh mereka. Itu terlalu mengerikan. Mereka mundur dengan panik. Ledakan. Tanah dewa di depan mereka hancur berkeping-keping. Kun Peng Si menyerang dengan kuat. Dia menutupi Yin Dan Yang dengan satu tangan dan menyerang Liv Dao Denir. Dia mengirim Liv Dao Denir terbang. Apakah dia dikalahkan? Banyak sekali orang yang terkejut. Kun Peng Si terlalu kuat. Namun, Liv Dao Denir meraung. Meskipun retakan muncul di tubuhnya, retakan itu cepat sembuh. Kemampuan pemulihannya terlalu kuat. Banyak orang terkejut. Sutra hati Dao Kuno. Gu Feng menggertakkan giginya. Pangeran Naga juga menyipitkan matanya. Keluarga Ye memiliki seorang Kaisar Agung, yang disebut Kaisar Langit Ye. Dia adalah sosok yang sangat kuat, dan Sutra Kaisar Surgawi yang ditinggalkannya mencakup segalanya. Segala macam kemampuan ilahi tidak terbatas. Kekuatan pemulihan ini adalah salah satu teknik utama dalam Sutra Langit dan Bumi. Dia tidak menyangka Liv Dao Denir juga bisa mengolah hal ini. Apakah dia akan menjadi Kaisar Langit kedua dari keluarga Ye? Kuat sekali. Lin Suan juga terkejut. Sutra Kuno Kaisar Agung ini benar-benar mengerikan. Tampaknya tidak ada satupun orang di depannya yang lemah. Dia merasakan darahnya mendidih. Yang lain bahkan lebih terkejut. Liv Dao Denir tidak terkalahkan dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pihak lain memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Putra Kekaisaran. Dia mungkin seorang raja yang tidak dimahkotai. 5159 Selanjutnya, Ye Udao dan Kun Peng Si bertarung lagi. Segala macam teknik rahasia Kaisar Agung muncul. Meskipun Ye Udao ditekan dan dirugikan, dia tidak terkalahkan. Hal ini mengejutkan semua orang. Meskipun Ye Udao tidak dinobatkan sebagai raja, dia memiliki hak untuk melakukannya. Ia dikenal sebagai raja tak bermahkota. Akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Hebat! Keluarga Ye sangat gembira. Pengasuhan mereka tidak sia-sia. Seperti yang diharapkan, Daoles memiliki sikap yang luar biasa. Mata pangeran naga bersinar dengan cahaya dingin. Ini menarik. Seperti yang diharapkan, setiap Kaisar Agung itu unik. Merebut rejeki langit dan bumi. Aku penasaran bagaimana dengan Void Ancient Scripture. Dia menatap Gu Feng. Gu Feng tampak serius. Dia mendengus dan menyerang ke depan. Tubuhnya langsung menghilang. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas sembilan langit. Dengan lambayan tangannya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pengasingan kekosongan. Dia ingin mengasingkan pangeran naga ke dalam kegelapan alam semesta. Semua orang terkejut. Kekuatannya terlalu dahsyat. Itu benar-benar pertempuran yang sengit. Mereka sangat bersemangat. Pertempuran seperti itu mungkin tidak akan terlihat sekali dalam beberapa ribu tahun. Yang lain di medan perang mundur. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Selain itu, badai energi dapat dengan mudah melukai mereka. Oleh karena itu, mereka mundur ke tepian. Tempat di mana pangeran naga berada langsung ditelan kegelapan dan menghilang. Orang-orang istana naga merasa gugup, tetapi orang-orang dinasti seribu naga mencibir. Mustahil untuk mengalahkan pangeran naga. Memang, tidak lama kemudian, cakar naga menutupi langit dan merobek kehampaan. Pangeran naga kembali dari alam semesta dan meraum dengan marah. Transformasi naga sembilan sejati. Naga raksasa yang menakutkan itu berguling, dan setiap kali berguling, ia akan menghancurkan langit dan bumi. Gu Feng merasakan ancaman besar. Dia menyapukan tangannya ke segala arah. Begitu dekat, namun begitu jauh. Ruang terlipat yang tak berujung terkondensasi dan kekuatan mengerikan memasuki ruang terlipat tersebut. Meski tampak berbahaya, itu tidak dapat menyakitinya. Jari Dewa Void Setelah menyingkirkan bahaya, Gu Feng menunjuk dengan jarinya. Ada banyak sekali rune daum misterius di jarinya. Ini adalah teknik tertinggi dari Void Scripture. Jarinya menghilang dalam sekejap. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Ledakan Tiba-tiba, dia melesat ke depan pangeran naga dan mengincar gelabela pangeran naga. Jari ini mampu menghancurkan segalanya. Kaisar naga murka dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, telapak tangan ini merupakan gabungan antara ilusi dan kenyataan. Telapak tangan itu benar-benar menghantam udara kosong. Cahaya yang sangat mengerikan muncul dari matanya. Mata naga ilahi. Cahaya ilahi memancar dari matanya, menghancurkan segalanya. Master Hollow God diblokir. Kemudian, pangeran naga melangkah maju. Kau telah membuatku marah. Niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya saat dia menyerang Gu Feng. Tangan naga surgawi. Dia mengulurkan lengannya dan merobek sembilan surga. Gu Feng terus menghindar, dan mereka berdua mulai bertarung lagi. Pangeran naga sangat menakutkan, dan dia marah, jadi Gu Feng dalam bahaya. Untungnya, ia mengembangkan seni dewa luar angkasa, sehingga ia dapat mengandalkan teknik gerakannya yang sulit dipahami untuk menghindari bahaya berkali-kali. Tetapi meski begitu, ia masih dirugikan. Pertempuran besar terjadi di dua medan perang, dan kedua pangeran kekaisaran menunjukkan kekuatan mereka. Akan tetapi, semakin banyak daudenir daun dan angin kuno bertarung, semakin ganas jadinya. Dia tampaknya tidak terkalahkan sama sekali. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Dua raja yang dimahkotai, dua raja yang tidak dimahkotai, sungguh sangat mengejutkan. Pertarungan berlanjut selama 500 gerakan. Tiba-tiba, kedua belah pihak meledak dengan kekuatan dan mundur. Mereka berempat menyebar ke segala arah dan saling berhadapan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitar tidak berani mengatakan sepatah katapun. Hati mereka berdebar kencang. Itu terlalu mengejutkan. Liv Daodenir tidak menyerang Kunpengzi lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Gu Feng. Dia menggunakan Immortal King Deschamps to the Nine Heavens dan menyerbu. Gu Feng juga menyerbu. Jari Dewa Void. Pertarungan hebat terjadi antara kedua belah pihak, dan banyak sekali orang yang menjadi heboh. Dua raja yang tidak dimahkotai sedang bertempur. Bagaimana dengan dua raja yang dimahkotai? Mereka memandang kedua pangeran kekaisaran. Pangeran naga berkata, Aku berkata bahwa aku akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Aku adalah pangeran kekaisaran yang terkuat. Dia menggunakan transformasi naga sejati sembilan dan menyerbu. Sembilan naga itu meraung bersama-sama, dan pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi yang merusak yang menyapu segalanya. Kunpengzi mendengus dingin. Anda tidak punya hak. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa Yin dan Yang, dan dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Yin dan Yang sili berganti, dan alam semesta pun terbalik. Dunia yang mengerikan hancur, dan kedua pangeran kekaisaran akhirnya mulai bertarung. Kali ini, kekuatannya terlalu mengerikan. Bahkan Liv Daodenir dan Gu Feng pun dengan cepat mundur. Mereka menjauh. Pertempuran antara dua pangeran kekaisaran dapat menghancurkan segalanya. Mereka berempat bertarung lagi sebanyak enam ratus gerakan dan berdiri di empat arah lagi. Wajah semua orang tampak sedikit serius. Sepertinya jika mereka tidak menggunakan kartu truf mereka, mereka tidak akan dapat menentukan pemenangnya. Pangeran naga mendengus dingin. Aku tidak menyangka bahwa selain Lin Woody, kalian berdua akan muncul. Sepertinya aku harus mengeluarkan kartu trufku yang sebenarnya. Garis keturunan pangeran naga meletus. Aura mengerikan menyebar antara langit dan bumi. Liv Daodenir dan Gu Feng tampak serius. Apakah pertempuran terakhir akan segera dimulai? Kunpengzi juga mengangguk. Sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Banyak sekali orang yang gembira. Mereka tahu bahwa putra mahkota muda akan lahir di antara mereka berempat. Mereka bertanya-tanya siapakah orangnya. Aura pangeran naga menjadi semakin menakutkan. Dia awalnya mempersiapkan gerakan ini untuk menghadapi Lin Suan. Namun, sangat disayangkan dia telah meninggal. Baiklah, aku akan menggunakan langkah ini untuk mengantar kalian pulang. Dia siap menyerang. Pada saat ini, tongkat besi jatuh dari langit. Siapa yang berani mengatakan bahwa kakak Lin adalah adikku? Dengan suara keras, langit dan bumi hancur. Pupil mata pangeran naga mengerut, dan dia segera mundur. Kunpengzi, Gu Feng, dan Liv Daodenir juga menghindar dengan cepat. Area di depan mereka langsung berubah menjadi kekacauan. Ahli lainnya telah tiba. Siapakah yang bisa menakuti empat ahli papan atas? Semua orang memperhatikan dengan saksama. Itu dia. Beberapa orang tua berseru. Mereka melihat seekor monyet memegang tongkat besi, berjalan di udara. Bukankah itu monyet yang telah dimahkotai sebagai raja? Saat itu, monyet ini telah menyerang Kunpengzi dan pangeran naga. Mereka tidak menduga dia akan muncul lagi. Itu kamu. Wajah pangeran naga menjadi sangat dingin. Monyet ini bersama Lin Suan. Dia pernah membuatnya menggertakkan giginya. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Misalnya, para jenius dari klan biru dan klan laut naga merasa takut. Bagaimana mereka bisa lupa bahwa ada monyet seperti itu? Dia juga berada di pihak persatuan ilahi. Jika pihak lain menyerang mereka, apakah mereka mampu menahannya? Saat memikirkan hal ini, mereka merasa takut terus-menerus. Namun, mereka segera tertawa. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bisakah dia mengalahkan pangeran naga? Pangeran naga pastinya yang terkuat sekarang. Setelah membunuh monyet ini, mereka akan menghancurkan persatuan ilahi. Mereka akan melihat siapa yang berani melawan mereka. Wajah pangeran naga tampak sangat dingin. Monyet, aku telah menyiapkan jurus untuk Lin Suan. Dia tidak akan bisa menggunakannya, tetapi jurus itu bisa mengirimmu ke neraka. Tubuh pangeran naga meledak dengan niat membunuh yang dahsyat, menyapu sembilan langit. Sun Kitian berteriak dingin sambil mengarahkan tongkat besinya ke depan. Dulu kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa kau pikir kau bisa menyakitiku sekarang? Konyol. Aku akan menekanmu hari ini. Dia tidak takut. Namun, pada saat ini, sebuah suara samar terdengar, kakak monyet, biar aku yang mengurusnya. 5.160 Saudara monyet, kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku yang mengurusnya. Semua orang tercengang ketika mendengar suara itu. Siapakah yang berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu dan memanggil pihak lain dengan sebutan saudara monyet? Mungkinkah? Mereka memikirkan kemungkinan itu, tetapi dengan cepat dibantah. Bukankah orang itu sudah meninggal? Kekosongan di kejauhan pecah dan sesosok tubuh berjalan keluar. Semua orang mengangkat kepala dan terkejut. Itu benar-benar dia. Dia masih hidup. Hebat. Dia ada di sini. Orang-orang di persatuan ilahi merasa gembira. Bibir Yewudao melengkung. Aku tahu itu. Dia tidak mungkin mati. Orang-orang di istana naga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih hidup. Masyarakat suku biru begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Lin Suan, kamu masih hidup. Pangeran naga menggertakkan giginya. Ini sungguh tidak terduga. Bukankah mereka mengatakan bahwa Lin Suan meninggal dalam hukuman langit? Mengapa dia ada di sini? Sun Kitian tertawa terbahak-bahak. Hebat, saudara Lin. Saya tahu itu. Anda tidak akan mati. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemunculan Lin Suan menimbulkan kegaduhan. Para ahli generasi tua dan para jenius yang menakutkan semuanya terkejut. Seseorang yang sudah meninggal berdiri di hadapan mereka lagi. Dia tidak mati. Dia selamat dari hukuman langit. Ya Tuhan, Raja Mahkota masih hidup. Dia memang seorang Raja Mahkota. Pertarungan ini akan menarik. Semua orang bersemangat. Lin Suan juga adalah Raja Mahkota. Siapa yang akan lebih kuat dalam pertempuran antara paragon muda ini? Akankah Lin Suan dan pangeran naga bertarung lagi? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah kali ini? Berbagai pertanyaan muncul dalam hati mereka. Mata Kun Pengzi bersinar dengan cahaya dingin. Tampaknya kita masih bisa bersaing satu sama lain. Dia menatap Lin Suan dengan sinar dingin di matanya. Lin Suan mengangguk. Terserah kamu. Namun, sekarang bukan saatnya. Aku akan menyelesaikan dendamku terlebih dahulu. Tatapan mata Lin Suan menyapu ke segala arah. Dia menatap satu sosok, Long Lei. Dia maju selangkah dan berdiri di depan kelompok lainnya. Beranikah kau menyerang orang-orang persatuan ilahi dan melukai temanku? Lin Suan melihat ke bawah dari atas dan bertanya dengan dingin. Long Lei sangat takut hingga tubuhnya mulai gemetar. Wajahnya bahkan lebih buruk daripada saat menangis. Dia berani bergerak sebelumnya karena dia tahu Lin Woody telah mati dan pangeran naga ada di belakangnya. Itulah sebabnya dia berani menyerang naga ilahi. Sekarang dia berhadapan dengan Lin Woody, dia tidak akan berani sekalipun dia punya seratus nyali. Kamu, apa yang kamu inginkan? Pangeran naga sudah tiba, jangan terlalu sombong. Long Lei menggertakkan giginya dan berkata. Lin Suan mengangkat tangannya dan menamparnya hingga terpental. Petir naga berubah menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwanya hancur. Mati. Banyak sekali orang yang ketakutan. Long Lei juga seorang jenius di generasinya, seorang ahli tingkat atas. Sebelumnya, ia telah mengalahkan banyak ahli. Tetapi di hadapan Lin Suan, dia bahkan tak sanggup menahan satu tamparan pun. Hal ini benar-benar mengejutkan semua orang. Upil mata orang-orang dinasti 10 ribu naga mengecil. Beraninya kau. Mereka berteriak dengan marah. Mengapa saya tidak berani? Lin Suan berbalik dan menatap ras biru. Kau pernah menyerang Divine Union sebelumnya, kan? Dia mengirimkan tamparan lainnya. Para elit ras biru berteriak gila-gilaan, mencoba menghalanginya. Namun dengan satu tamparan, dia berubah menjadi kabut berdarah. Yang satu lagi meninggal. Jantung semua orang berdetak kencang. Dia terlalu kuat. Dia membunuh dengan satu pukulan, tidak memberi musuhnya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah ras biru, longhai, ras gagak emas, dan ras rumah ungu semuanya memiliki para jenius teratas yang diubah menjadi kabut berdarah oleh Lin Suan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jenius top telah tumbang. Orang-orang ini bahkan tidak dapat menahan satu tamparan pun. Yang lainnya ketakutan, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Adapun sekte dan keluarga, mereka menggertakkan gigi mereka. Sialan! Lin Suan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia datang ke sisi Kin Sianer dan tersenyum. Seberapa seriuskah cederanya sebelumnya? Mata Kin Sianer memerah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja, fondasinya tidak rusak. Kata Lin Suan. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Dia berbalik dan menatap Gu Feng, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam kita. Jika kau sekarang meminta maaf kepada Kin Sianer dengan patuh, aku bisa mengampunimu nanti. Lelucon macam apa ini? Apa hakmu mencariku? Apakah aku membutuhkanmu untuk mengampuni aku? Gu Feng mendengus dingin. Lin Suan, kamu terlalu sombong. Kamu membunuh lebih dari selusin jenius top saat kamu tiba. Beraninya kau mengancamku sekarang. Meskipun kau adalah Raja Mahkota, aku juga eksistensi yang mengolah Kitab Suci Kuno Bumi. Aku bahkan bisa menantang Putra Tirk, apalagi kamu. Aku sudah lama ingin menyerangmu. Aku tidak begitu puas dengan gelar Raja Tak Bermahkota. Aku ingin membunuhmu dan mendapatkan gelar Raja Mahkota. Aku khawatir kamu tidak punya kekuatan. Lin Suan melangkah maju. Lalu, dia menamparnya. Gu Feng mendengus dingin dan melancarkan serangan besar. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Kekosongan di atas sembilan langit hancur dalam sekejap. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Dua raksasa muda lainnya sedang bertarung. Orang-orang keluarga Gu sangat gugup. Meskipun kekuatan Gu Feng telah meningkat pesat, Lin Woody terlalu kuat sebelumnya. Semua orang telah mendengar reputasi dan rumornya. Sekarang setelah dia kembali ke benua Yu Heng, seberapa kuat dia sekarang. Para tetua keluarga Gu berkata bahwa dengan bakat Gu Feng, dia pasti tidak akan terkalahkan kali ini. Bahkan saat dia bertarung dengan pangeran naga sebelumnya, dia hanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bertarung dengan Lin Woody, tidak akan terjadi kecelakaan. Mungkin keduanya akan seimbang. Semua orang menantikannya. Penampilan Gu Feng sebelumnya cukup mengejutkan semua orang. Oleh karena itu mereka benar-benar ingin melihat pertempuran berikutnya. Sampai sejauh mana jangkauannya. Gu Feng mendengus dingin. Nak, aku akan memberitahu mu kekuatanku saat ini. Dia meraung dengan marah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pengasingan kekosongan. 24 retakan besar menyelimuti Lin Suan, membentuk lubang hitam tak berujung yang menelan Lin Suan. Langkah ini sangat mengerikan. Sebelumnya, pangeran naga dibuang ke dalam kehampaan. Namun, Lin Suan berdiri di sana dengan kipedang mengerikan di tubuhnya. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menelannya. Ya Tuhan. Dia tidak diusir. Apakah kekuatan luar angkasa kehilangan pengaruhnya? Lin Woody ini sudah sekuat itu. Seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang dari keluarga Gu juga terkejut. Itu tidak mungkin. Void Exile tidak memiliki efek sama sekali. Bahkan jika pihak lain diusir dan dikembalikan dalam sekejap, mereka dapat menerimanya. Tetapi sekarang Lin Suan tidak diusir sama sekali. Mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Sungguh fisik yang kuat. Ye Udao berdiri di kejauhan, terkejut. Wajah pangeran naga menjadi gelap. Mengapa? Dia merasa tidak nyaman. Lin Woody ini? Apakah dia menjadi lebih kuat akhir-akhir ini? Lin Suan berdiri di sana, membiarkan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Dia tidak takut saat melihat ke depan dan berkata dengan dingin. Tidak ada gunanya. Kamu sama sekali bukan lawanku. Tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Minta maaf pada Kinsianer dengan patuh. Kau ingin aku meminta maaf. Teruslah bermimpi. Gu Feng juga marah. Kehancuran besar Void. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan kekuatan garis keturunan pun meletus. Kitab Suci Kuno Kaisar Agung diaktifkan, dan 24 retakan langsung meledak, memancarkan aura yang merusak. Ia ingin menghancurkan segalanya. Ini adalah teknik tak tertandingi yang dapat menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya.